KOMNAS HAM KOMNAS HAM Yang ini yang juga kami dalami Soal tiket yang begitu banyak Padahal ini resmi Angkanya 38 ribu itu Ini angka resmi Stadion sana Tapi kenapa kok Anda Pernyatakan tiket Melebihi dari kapasitas Apa namanya Kapasitas stadion Karena itu salah satu yang mengakibatkan Apa namanya Situasi ini Banyak mengalami Jatuh korban Hasil investigasi KOMNAS HAM juga menyebut Saat kerusuhan terjadi Seluruh pintu di stadion Kanjuruhan dalam keadaan terbuka Namun pintu yang terbuka Hanya daun pintu kecil Yang idealnya hanya cukup Untuk dua orang keluar masuk secara teratur Tanpa berdesakan Menurut KOMNAS HAM Informasi pintu tertutup Beredar Karena ketika kerusuhan terjadi Penonton tidak bisa melihat Utuh pintu yang terbuka Akibat percubanya manusia Sebelumnya Komisioner KOMNAS HAM Khoirul Anam Juga sempat menitikan air mata Saat menyebut Memiliki video penting Yang direkam oleh korban meninggal Di stadion Kanjuruhan Dia bisa merekam Dari sejak di tribun Sampai di titik Pintu itu Dan merekam banyak Dan ini memang Tribun Yang banyak dibicarakan Bintunya tertutup Itu terbuka Selain overkapasitas Penangas HAM juga menyatakan Penembakan gas air mata Menjadi pemicu Jatuhnya banyak korban Hingga fluid akhir Ditutup wasit Situasi masih kondusif Gas air mata Mulai ditembakan Pukul 10.08 menit Dan 59 detik Tembakan gas air mata Memicu supporter Hingga banyak yang terluka Dan meninggal dunia Karena berebut akses Ke pintu keluar Tim Liputan CNN Indonesia